Oke teman-teman ini adalah komponen dari darah manusia Jadi total dari berat tubuh kita 92% itu terdiri dari jaringan dan cairan Nah 8% nya teman-teman itu adalah terdiri dari darah Jadi darah itu 8% berat tubuh kita Jadi teman-teman bisa ukur sendiri Misalnya berat badan kita 100 kg Kalau misalnya berat badan kita 100 kg Berarti berat darah kita itu kira-kira adalah 8 kg Nah itu darah jadi 8% dari berat tubuh Oke darah itu teman-teman kalau kita ambil darah Darah itu kalau kita ambil kan berwarna merah Tapi kalau darah itu kita puter dengan alat Menggunakan alat namanya centrifuge Dengan putaran sekitar 3000 rpm 3000 rotasi per menit Maka darah itu akan terpisah berdasarkan masa jenis teman-teman Yang bagian atas itu yang masa jenisnya lebih kecil Berwarna bening kekuningan itu namanya plasma Itu banyaknya sekitar 55% Jadi plasma darah itu yang paling atas Karena dia masa jenisnya lebih kecil Berwarna bening kekuningan Itu ada 55% Dan yang paling bawah itu ada sel darah teman-teman Nah sel darah ini yang berwarna merah Kenapa sel darah ini berwarna merah Karena yang paling banyak adalah sel darah merah Atau kita sebut dengan eritrosit Jadi sel darah merah itu jumlahnya paling banyak 99% Jumlahnya paling banyak Bayangin aja ya Sel darah merah itu jumlahnya itu Sampai 5 jutaan ya 5 jutaan sel per mili Atau per cc gitu Ya jadi memang Sel darah merah jumlahnya paling banyak Makanya mendominasi warna darah Sehingga berwarna merah Oke Dan di bagian Jadi ini ya Bagian bawah 45% Sel darah Bagian plasma 55% Ya di bagian tengah sebenarnya Ada satu lapis tipis ya Kita sebut dengan buffy coat ya Ini isinya dominan ke trombosit ya teman-teman Dominan ke trombosit sama ke leukosit ya Tapi kita anggap buffy coat ini ke 45% aja teman-teman Ya ke 45% setelah kita centrifuge tadi Oke Dari mulai bagian plasma Nah bagian plasma darah yang 55% tadi ya Itu isinya banyak ya Yang pertama ada air Air itu 91% ya Makanya berwarna bening Air fungsinya sebagai pelarut ya Pelarut seluruh bagian yang ada di dalam darah ya Itu fungsi dari air Kayaknya sebagai pelarut Yang berikutnya ada protein teman-teman Proteinnya ini macam-macam Ada protein albumin ya Yang menjaga tekanan osmotik ya Ada globulin Yang nanti Membentuk antibody ya Ada fibrinogen Yang nanti menjadi calon benang-benang fibrin Di proses penutupan luka Dan ada protrombin Yang nanti akan menjadi trombin Gitu ketika ada proses pembekuan darah Jadi Prekursornya itu Protrombin ya Nanti dia akan menjadi trombin Ya di proses pembekuan darah Dan di bagian plasma Juga terkandung banyak Zat-zat yang lainnya Banyak mineral Banyak nutrien Ya jadi zat makanan Jadi ketika manusia itu makan Nanti nyampe diusus Ya diserap nutrisinya Maka akan diserap Masuk ke dalam Pembulu darah Dan makanan itu Akan kita temukan Di bagian plasma Teman-teman Jadi Salah satu fungsi dari plasma darah Adalah pengangkut zat makanan Bukan sel darah merah ya Jadi jangan sampai Salah konsep ya Jangan sampai mengatakan Sel darah merah itu Membawa makanan Jadi makanan itu Dibawa oleh plasma darah Gitu Jadi kalau mencari apapun Mencari asam amino Mencari glukosa Mencari asam lemak Gliserol itu Semuanya ada di Ada di bagian plasma Ya Sampah-sampah ya Produk-produk metabolisme Ya Semua juga ada disini Seperti urea Amonia Dan lain sebagainya Gas-gas pernafasan Juga ada disini Jadi gas pernafasan Selain dibawa oleh Sel darah merah Dibawa juga oleh Plasma darah Jadi plasma darah itu Membawa gas-gas pernafasan ya Seperti CO2 Dan Dan oksigen ya Regulatory substansi ini Maksudnya hormon Karena hormon ini Dikeluarkan oleh Kelenjar buntu Disebut dengan Kelenjar buntu Atau endokrin Karena dia Tidak bisa Tidak punya saluran ya Jadi dia Hormon itu Nanti numpang Sama darah gitu Jadi kita kalau mencari hormon Adanya di Plasma darah Ion Ya kan Dan lain sebagainya Nah ini Isinya Oke Yang berikutnya adalah Sel darah Sel darah ini Macem-macem ya Teman-teman Ada sel darah merah Eritrosit Sel darah merah Eritrosit Ada sel darah putih Leukosit Ada juga Keping darah Atau trombosit Jadi Jumlahnya Paling banyak Adalah Eritrosit Ada tadi ya Ada eritrosit Sel darah merah Leukosit Sel darah putih Dan keping darah Gitu Ya keping darah Biasanya nanti teman-teman Akan temukannya Di bagian paling atas ini Di bagian paling atas Terus di bawahnya Ada leukosit juga ya Di bawahnya baru Trombosit Yang masa jenisnya Paling besar itu adalah Sel darah merah Nah nanti leukosit Macem-macem nih Teman-teman nih Leukosit Macem-macem Kita bagi menjadi Beberapa kelompok Pertama ada Neutrophil Neutrophil Ada Lymphosit Ada Monosit Ada Eosinophil Ada Basophil Nah ini semuanya Berfungsi di sistem imun Berfungsi di sistem imun Kalau Yang nanti Menjadi Antibody Itu dari sini Teman-teman Kalau kita pernah dengar Antibody Nah inilah Pembentuk antibody Lymphosit Lymphosit nanti ada dua Ada lymphosit B Ada lymphosit T Yang jadi antibody Nanti adalah Lymphosit B Teman-teman Ada lymphosit Ada monosit Monosit ini nanti Jadi makrovak Ini kalau di sistem pertahanan Di sistem imun kita Ini Panglimanya Ini nanti jadi makrovak Makro itu besar Fak itu pemangsa Jadi monosit itu Kalau masuk ke jaringan Orang biasa menyebut Dengan nama makrovak Karena ukuran dia Paling Paling besar Ada lymphosit Ada monosit Lymphosit dan monosit Ini termasuk Kelompok Sel darah putih Yang Tidak bergranula Atau kita sebut dengan Agranulosit Nah yang berikutnya Adalah sel darah putih Yang bergranula Yang bergranula Atau granulosit Yang pertama adalah Neutrophil Neutrophil ini biasanya Ketika ada patogen Bibit penyakit Dia ini yang pertama kali datang Yang pergerakannya Paling cepat Ini neutrophil Jadi ketika ada infeksi Ada apapun Biasanya neutrophil Yang datang duluan Oke yang berikutnya Ada eosinofit Eosinofil ini biasanya Patogen-patogen Apa namanya Pertahanan tubuh Pertahanan atau imun Terhadap patogen ukuran besar Seperti kelompok cacingnya Biasanya yang turun tangan Itu ini Cacing-cacing rambut Cacing darah Biasanya yang turun Itu eosinofil Ini membasmi patogen Ukuran besar Patogen ukuran besar Nah Dan untuk yang berikutnya Adalah basophil Basophil ini fungsinya Hampir sama dengan Selmas Atau mastocyt Teman-teman Karena dia berfungsi Nanti di proses Apa namanya Ya dia berfungsi Di respon alergi Ya teman-teman Dia ngeluarin histamin ya Jadi ketika ada Alergen ya Ada alergen Nanti dia ngeluarin Yang namanya histamin Sehingga nanti Kita akan merespon Gitu Mengeluarkan histamin Ya Ini yang salah satu Yang bikin Kita merespon Terhadap satu alergen Gitu Jadi merespon terhadap Alergi Ya Oke intinya Sel darah putih itu Berfungsi di proses Sistem imun Oke Mungkin itu teman-teman Pembahasan tentang Komposisi dari Dari darah ya Oke Oke terima kasih Semoga bermanfaat Ya